Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini menunjukkan pembahasan sebelumnya di mana Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Akademi Jianan demi mengamankan cairan bodi yang telah berhasil mereka dapatkan untuk menghindari adanya serangan kejutan dari pihak lain Xiaoyan pun meledakkan Tratai Buddha layaknya kebang api untuk mengalihkan perhatian semua orang setelah itu Xiaoyan dan seluruh anggota lainnya pun bergegas pergi meninggalkan wilayah hutan tersebut begitu kelompok Xiaoyan menghilang dari pandangan semua orang Han Feng pun seketika tersenyum puas dan segera mengambil mayat Fang Yan dan dua tetua Demon Flame Valley lainnya yang sebelumnya dibunuh oleh Xiaoyan dia yakin dengan mayat tiga tetua ini sang iblis hantu pasti akan bersedia bekerja sama dengannya untuk menghancurkan gerbang Xiaoyan singkat cerita dua hari pun telah berlalu sejak kejadian besar yang terjadi di wilayah kota Black Emperor dan kini kelompok Xiaoyan pun terus meningkatkan kecepatan mereka untuk mempersingkat waktu menuju Akademi Jianan namun sepanjang perjalanan masih saja ada beberapa kelompok yang keras kepala dan mencoba untuk merebut cairan bodi kejadian ini secara alami membuat perjalanan Xiaoyan sedikit terhambat beruntung diantara para ahli yang terus mengejar mereka tidak ada satupun yang sekuat Han Feng meski begitu Xiaoyan tetap puas pada dan tidak lengah sedikitpun hal ini dikarenakan Xiaoyan memiliki firasat bahwa Old Ying San pasti tidak akan menyerah begitu saja apalagi kepergiannya dari medan tempur sebelumnya sangatlah mencurigakan setelah menempuh jarak yang cukup jauh kini kelompok Xiaoyan pun semakin dekat dengan wilayah Akademi Jianan para ahli yang masih mengejar pun tak bisa menahan diri lebih lama lagi mengingat begitu kelompok Xiaoyan memasuki Akademi Jianan maka mereka semua tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bisa merebut cairan bodi oleh karena itu para ahli tersebut pun nekat menyerang dengan sekuat tenaga tentu saja para ahli ini dapat ditumbangkan dengan mudah mengingat ada dua elit douzong yang menemani Xiaoyan nah setelah para ahli yang mencoba menyerang berhasil dilenyapkan sepenuhnya Xiaoyan dan yang lain pun memutuskan untuk beristirahat sembari memulihkan kekuatan mereka disitu Xiaoyan pun membagikan pil obat kepada semua orang sekaligus menyerahkan keamanan tim kepada dokter pri kecil semua itu dikarenakan dia akan pergi berlatih teknik dou pedang yang didapatkan dari pelelangan sebelumnya sesaat kemudian Xiaoyan pun berjalan memasuki hutan dan duduk di sebuah batu untuk memulai pelatihannya tak membuah waktu lebih lama Xiaoyan pun segera memusatkan pikirannya dan mulai membuka gulungan teknik di tangannya secara perlahan namun di tengah pelatihan kota giyok yang berisikan cairan bodi tiba-tiba melesat keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan dan terbang menjauh ke langit di saat yang bersamaan sosok ilusi yang tidak lain adalah Old Ying San pun muncul dan langsung mengambil cairan bodi tersebut dengan kecepatan kilat Old Ying San pun segera melesat ke pedalaman hutan untuk menghapus jejak keberadaannya namun disitu Xiaoyan hanya tersenyum dingin sembari mengatakan Old Ying San kali ini kau benar-benar telah gagal tampaknya disini Xiaoyan sudah mengetahui bahwa Old Ying San benar-benar akan bertindak meski Old Ying San sedikit terganggu dengan perkataan Xiaoyan tetapi dia memutuskan untuk mengabaikan semua itu dan kabur secepat mungkin sesampainya di pedalaman hutan Old Ying San tiba-tiba diblokir oleh sebuah serangan menyerupai kabut yang menutupi seluruh area di sekitarnya Old Ying San pun sontak merasa waspada dan segera berteriak menyuruh sosok yang menyerangnya itu agar menampakkan diri tak lama kemudian lelaki tua yang tidak lain adalah Tetua Sukian pun akhirnya muncul di langit begitu teriakan Old Ying San ini terdengar disitu Tetua Sukian sedikit tersenyum dan mengatakan Old Ying San taktik yang kau gunakan itu terlihat cukup bagus takusangka kau mampu menyembunyikan kekuatan spiritualmu ke dalam cairan bodi dengan sangat baik bahkan aku sekalipun sampai kesulitan untuk dapat merasakannya jika Xiaoyan bukan seorang alkemis tingkat tinggi yang memiliki energi spiritual di atas manusia biasa tentu rencana busuk ini tidak akan bisa diketahui oleh siapapun tentu saja kemunculan Tetua Sukian ini benar-benar membuat Old Ying San terkejut namun dia jelas tahu bahwa serangan kabut sebelumnya tentu berasal dari Dokter Peri Kecil oleh karena itu dia pun kembali berteriak dan meminta gadis tersebut agar muncul ke permukaan selang beberapa waktu Dokter Peri Kecil pun perlahan muncul dari balik pepohonan dan langsung mencegat Old Ying San dari arah yang berbeda melihat kemunculan dua elit Dozong dari pihak Xiaoyan Old Ying San pun merasa sangat kesal dan mulai kehabisan rencana pada awalnya dia berharap kedua elit Dozong tersebut akan terluka parah saat berhadapan dengan Mo Sing Tian dan juga Han Feng di pertempuran sebelumnya namun siapa sangka Xiaoyan mampu menghabisi tiga tetua Demon Flame Valley dengan sangat cepat sehingga mereka bisa pergi dalam keadaan tak terluka sedikitpun hal ini pun secara tidak langsung membuat rencana yang telah disiapkan oleh Old Ying San hancur berantakan terlebih dia tak menyangka Xiaoyan dapat merasakan energi spiritual yang dia tinggalkan sehingga membuatnya terjatuh dalam penyergapan semacam ini dari kejauhan Xiaoyan lantas sedikit tertawa sembari menyapu pandangannya ke arah Old Ying San dan mengatakan bahwa selama Old Ying San bersedia mengembalikan cairan bodi maka mereka akan melepaskannya dan melupakan masalah yang terjadi hari ini meskipun sosok yang ada di hadapan mereka saat ini sebenarnya hanyalah avatar spiritual milik Old Ying San tetapi Xiaoyan yakin jika mereka menghancurkan avatar tersebut maka tubuh aslinya pasti akan ikut menerima kerugian besar mendengar perkataan Xiaoyan itu Old Ying San pun merasa sangat marah dan mengancam akan menghancurkan cairan bodi jika Xiaoyan terus memaksanya untuk menyerah melihat perlawanan yang ditunjukkan oleh Old Ying San Xiaoyan pun segera menuju ke arah utara sembari berkata pak tua aku pikir tubuh aslimu seharusnya berada di arah itu perkataan Xiaoyan kali ini sontak membuat Old Ying San terdiam dan tak bisa berkata-kata jika pada saat ini tubuh aslinya yang masih dalam keadaan lemah berhasil ditemukan maka dia jelas akan kesulitan melakukan perlawanan apalagi untuk melarikan diri di bawah taktik Xiaoyan yang terus menerus memocokkannya Old Ying San pun akhirnya menghalang nafas berat dan mengatakan bahwa wilayah Black Karner ini tampaknya telah sepenuhnya dipegang oleh generasi muda setelah mengatakan itu Old Ying San lantas mengeluarkan kota giyok berisikan cairan bodi dan menyerahkannya kepada Xiaoyan tak lama setelah itu Old Ying San pun mulai bergerak dan pergi meninggalkan kelompok Xiaoyan keberhasilan ini secara alami membuat dokter peri kecil dipenuhi kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata namun karena ada begitu banyak orang dia pun berusaha untuk menyembunyikan perasaannya tersebut sementara itu di sisi lain Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah kota giyok yang melayang di tangannya disitu Xiaoyan segera menghancurkan kota giyok tersebut dengan api hijau giyok dan membungkus cairan bodi yang tersimpan di dalamnya Xiaoyan yakin Old Ying San pasti masih menyembunyikan kekuatan spiritual di dalamnya oleh karena itu Xiaoyan pun mencoba membakar jejak tersebut agar kejadian semacam ini tidak terulang untuk yang kedua kalinya begitu Xiaoyan selesai melakukan pembakaran tubuh asli Old Ying San pun seketika memutahkan seteguk darah segar tindakan Xiaoyan ini jelas telah memberikan serangan balik yang cukup fatal terhadap lelaki tua tersebut nah setelah semua ancaman berhasil diselesaikan kini kelompok Xiaoyan pun dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju Akademi Jianan dengan perasaan tenang keesokan harinya kelompok Xiaoyan pun akhirnya tiba di depan sebuah kota kecil bernama Kota Damai kota ini terletak tepat di area perbatasan antara wilayah Black Corner dan Akademi Jianan di dalam kota ini juga terdapat banyak ahli dari Akademi yang ditempatkan untuk memberikan bala bantuan Xiaoyan lantas bergegas turun dan memimpin semua orang untuk memasuki kota tersebut para ahli yang mengejar mereka pun hanya bisa mengamati kelompok Xiaoyan dari kejauhan sembari memendam kekesalan di hati mereka di antara kerumunan itu terlihat ada sosok lelaki berjubah abu-abu yang tidak lain adalah Han Feng kali ini dia sama sekali tak bertindak dan membiarkan Xiaoyan memasuki kota begitu saja setelah memastikan arah tujuan Xiaoyan Han Feng pun berniat kembali ke markas Demon Flame Valley secepatnya dan menghilang bagaikan ilusi sementara itu kelompok Xiaoyan yang baru saja memasuki kota tiba-tiba dihadang oleh sekelompok ahli yang terlihat cukup waspada namun begitu melihat ada tetua Sukian di samping Xiaoyan mereka pun segera tersenyum dan menyambut kedatangan kelompok Xiaoyan kemunculan tetua Sukian ini sontak membuat lebih dari 10 ahli kuat pun muncul dan menghampiri mereka ternyata para ahli ini adalah tetua dari Akademi Jianan yang sudah menunggu kepulangan tetua Sukian sejak lama sesaat setelah itu wakil kepala sekolah yaitu tetua Hogan pun muncul dari balik kerumunan untuk menemui tetua Sukian melihat energi Doki yang terpancar dari seluruh tubuhnya Xiaoyan pun dapat merasakan bahwa tetua Hogan tampaknya sudah hampir menerobos kerana Dozong disitu tetua Hogan lantas menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kebanggaan sembari berkata tak kusangka hanya dalam beberapa tahun kau sudah menjadi seorang ahli Dohuang aku yakin tak seorang pun di Akademi Jianan yang mampu mengalahkan kecepatan pelatihan milikmu itu sesaat kemudian tetua Hogan lalu menyapu pandangannya ke arah para ahli Akademi di belakangnya dan menjelaskan bahwa pemuda tersebut adalah Xiaoyan kepala gerbang Xiaoyan dari Akademi Jianan perkataan ini sontak membuat semua orang tercengang dan tak percaya bahwa senior yang sangat terkenal di Akademi Dalam ternyata masih sangat muda dan tampan terlebih kekuatannya sangatlah menakutkan bahkan bisa dikatakan setara dengan para tetua yang berada di sana selain itu nama Xiaoyan juga sangat terkenal mengingat gerbang pan yang diadirikan kini telah menjadi fraksi terkuat yang berdiri di dalam Akademi Jianan kegaduhan ini secara alami membuat Xiaoyan tampak tersipu malu dia sungguh tak menyangka setelah kepergiannya selama lebih dari 2 tahun ternyata para murid masih sangat mengenalnya disitu tetua Sukian lantas mulai bersuara dan memerintahkan semua orang agar kembali ke Akademi Jianan terlebih dahulu seketika seluruh ahli pun menuruti perintah tetua Sukian dan bergegas pergi dengan kecepatan penuh disaat semua orang sudah bergerak tetua Hogan pun sedikit tertegun dan mempertanyakan siapakah sosok wanita cantik yang berdiri di samping Xiaoyan dari penampilannya tetua Hogan jelas tahu bahwa sosok ini tidak lebih lemah dari tetua Sukian Xiaoyan pun menjelaskan bahwa gadis tersebut merupakan temannya jadi tetua Hogan tidak perlu merasa waspada disitu Xiaoyan lantas mengajak dokter peri kecil agar ikut bersamanya kembali ke Akademi Jianan untuk mengamankan cairan bodi setelah 2 tahun berlalu Xiaoyan pun akhirnya kembali ke tempat dimana dia mulai berubah dari yang awalnya hanyalah seorang pemuda berhati lembut hingga berubah menjadi seorang ahli sejati nah kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTT H season 5 episode 80 part 2 nya thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya sub indo by broth3rmax